Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat meringkus 6 tersangka kurir narkoba jenis sabu lintas pulau di dua tempat peredaran berbeda di Jawa Barat. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita barang haram sabu seberat 7 kg yang jika dirupiahkan senilai 14 miliar rupiah. Tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat meringkus 6 tersangka kurir narkoba jenis sabu-sabu yang biasa beroperasi lintas pulau di sejumlah wilayah Indonesia. Kenam tersangka kurir narkoba tersebut ditangkap terpisah atau terbagi dua kelompok. Dua orang tersangka tertangkap terlebih dahulu dengan barang haram sabu yang didapat seberat hampir 2 kg. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka menyembunyikan barang haramnya di ala sol sepatu yang kemudian dipergunakan tersangka. Sementara itu untuk empat tersangka lainnya ditangkap petugas BNNP ketika sedang dalam perjalanan di jalan tol di Kabupaten Bekasi. Kempat tersangka menyembunyikan barang haram sabu seberat 5 kg lebih di dalam kemasan teh Cina yang rencananya akan disebarkan di wilayah Jawa Barat. Kepala BNP Jabar Brigjen Polrus Nadi menegaskan total barang bukti yang berhasil diamankan petugas dari ke-6 tersangka ini seberat 7 kg yang dirupiahkan mencapai 14 miliar rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ke-6 tersangka kurir narkoba dijerat pasal berlapis tentang narkotika dan psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman seumur hidup.